Jika lo bukan Tuhan yang membangun rumah, Sia-sialah usaha orang membangunnya, Jika lo bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Jika lo bukan Tuhan yang membangun rumah, Sia-sialah usaha orang membangunnya, Jika lo bukan Tuhan yang mengawal kota, Sia-sialah mengawal berjaga-jaga. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas pagi ini, Marilah kita membaca firman Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Bapak kami yang ada di dalam peracaan surga, Terima kasih ya Bapak, Engkau Tuhan sertai kami, Selamat istirahat tadi malam. Ya Bapak, Sebelum kita memulai pagi ini ya Bapak, Kamu sertai kami ya Bapak, Untuk pembacaan firmanmu, Berilah kami hikmat pengertian, Sehingga kami boleh dapat membaca firmanmu, Terlebih lagi untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami memperdoa dan mengucap syukur. Amin. Hikmat pagi pagi ini bertemakan, Milik usaha daripada Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Masmur 127 ayat 3, Yang bunyinya sebagai berikut. Sesungguhnya, Anak-anak lelaki adalah milik usaha daripada Tuhan, Dan buah kandungan adalah suatu ufah. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan di dalam bacaan hari ini, Masmur mengatakan bahwa kehadiran anak dalam sebuah keluarga, Adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karenanya, Anak adalah milik Tuhan, Yang harus dijaga dengan baik. Sebagai catatan, Gambaran yang ada di bagian ini, Mungkin sulit untuk dipahami, Dari perspektif budaya sekarang. Gambaran ini muncul dari sebuah budaya patriakal, Dimana anak laki-laki lebih dominan, Dan dianggap lebih penting dari anak perempuan. Karena itu, Yang dimunculkan di sini, Hanya ayah, Dan anak laki-laki. Bacaan hari ini memberikan perspektif teologis, Untuk memahami posisi anak. Anak bukan sekedar hasil sebuah proses alamiah. Mereka adalah pemberian dari Allah. Bukan sekedar pemberian, Melainkan pemberian yang berharga. Mereka adalah milik pusaka Allah. Mereka juga adalah hadiah atau penghargaan, Atau upah dari Allah. Hadiah untuk orang-orang yang dicintai Allah. Penghargaan atas kaya hidup mereka, Yang terus-menerus bersandar kepada Tuhan. Melalui bagian ini, Tuhan mengingatkan kita, Bahwa kehadiran anak dalam sebuah keluarga, Adalah pemberian Tuhan. Kehadiran anak dalam sebuah keluarga, Bukanlah sesuatu yang otomatis. Dengan demikian, Ketika sebuah keluarga dianugerahi anak oleh Tuhan, Ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Demikian pula, Ketika sebuah keluarga tidak dikaruniai anak oleh Tuhan, Juga ada rencana Tuhan yang indah di dalamnya. Keluarga yang hanya terdiri dari suami dan istri, Adalah keluarga yang lengkap, Keluarga yang sempurna. Keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan anak atau anak-anak, Juga adalah keluarga yang sempurna, Dengan kehadiran anak atau anak-anak, Sebagai berkat tambahan dari Tuhan. Bagi keluarga-keluarga, Yang dikaruniai anak atau anak-anak dari Tuhan, Ingatlah, Bahwa anak-anak adalah milik Tuhan, Ajarlah anak-anak sedari dini untuk mengenal pemiliknya, Yakni Tuhan. Rawatlah anak-anak, Didiklah mereka dengan kecermatan dan kasih, Sebab, Mereka adalah milik pusaka Tuhan. Kehadiran anak dalam keluarga tidaklah otomatis, Kehadiran anak dalam keluarga adalah pemberian Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di surga, Mereka adalah milik pusaka dari Tuhan. Mengerti apa yang kau kehendaki atas kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapak kami naikkan doa permohonan dan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati.